Hari ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN membuka posko pengaduan bagi konsumen yang dirugikan akibat obat sirup pada anak. Posko dibuka secara langsung maupun daring. Dan untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan Devi Syafira dari kantor BPKN Jakarta Pusat. Selamat siang Devi, bagaimana situasi di posko pengaduan hingga saat ini? Sudah adakah warga yang datang untuk memberikan aduan? Terima kasih. Ini pada hari Senin hingga Jumat pukul 9 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan secara tidak langsung ini dibuka BPKN yang dapat diakses di seluruh media sosialnya. Lalu BPKN juga ini telah tidak ada mekanisme secara khusus. Masyarakat cukup datang dengan membawa identitas untuk proses pendataan. Nah tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat BPKN juga melakukan konversi pers. Yang mana ada beberapa poin BPKN mendesak pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah didesak agar melakukan audit secara keseluruhan dari proses registrasi hingga terbitnya izin eder. Lalu yang kedua audit secara keseluruhan proses produksi hingga distribusi dan penggunaan bahan baku. Lalu yang ketiga adalah pembentukan tim pencari fakta dan yang keempat adalah mendesak pemerintah menentukan status kejadian luar biasa. BPKN RI juga meminta kepada pemerintah agar bertanggung jawab dengan membiayai proses perawatan ataupun yang meninggal dunia dari korban sakit gagal ginjal akut. Dan jika telah diidentifikasi maka pihak pelaku usaha juga wajib bertanggung jawab. Sementara demikian informasi kembali ke studio Soza. Baik terima kasih Devi Syafira untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.